Tidak ada saksi mata yang melihat detik-detik pembegalan yang menyasar driver ojek online berinisial AH. Di jalan Cikini Raya, tepatnya di depan Cafe After Hour, tak jauh dari Ketaman Ismail Marzuki, TM Menteng, Jakarta Pusat. Adapun insiden itu terjadi pada Kamis Januari 2023, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Pembegalan itu terekam oleh kamera warga dan viral di media sosial. Akun Instagram atterangunderskoresmedia turut mengunggah video yang memperlihatkan detik-detik pembegalan terjadi. Terlihat korban yang sedang menepi di pinggir jalan dihampiri oleh beberapa orang yang membawa satu sepeda motor. Salah satu dari pembegal itu bahkan sampai menendang korban untuk menjauh dari sepeda motornya. Tolong maling-maling, teriak korban sebagaimana dalam video tersebut. Tidak lama berselang, kedua pelaku kabur sambil membawa sepeda motor milik korban. Tak hanya itu, korban sempat mengejar namun hal itu sia-sia. Salah seorang juru parkir menyebutkan, kondisi di sekitar lokasi memang sepi pada dini hari menjelang pagi hari. Kata dia, hanya beberapa kendaraan saja yang kerap melintas di jalan tersebut. Rekan korban bernama Rizaludin menyampaikan, saat itu AHA hendak menepi sejenak di sekitar lokasi kejadian. Dan, lantaran tidak mendapat orderan, korban berencana bergeser ke kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pada saat bersamaan, kawanan pelaku mendekat ke arah korban. Bahkan, dua dari empat kawanan pelaku memepet korban dengan tujuan merampas harta milik korban. Setelah itu, korban dipepet sama dua orang, beber dia. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban merupakan driver ojek online Maxim. Selain sepeda motor jenis Honda Aerox, dengan nomor polisi B4532 SPA, ponsel genggam milik korban juga raib, di gondol kedua pelaku.